Hai teman-teman, hari ini kita akan membahas bagaimana cara mengupload produk di Lazada buat teman-teman pemula dan mau upload produk dengan mudah di Lazada Seller Center upload produk di Lazada mudah kok siapa bilang sulit yuk simak videonya namun sebelumnya jangan lupa subscribe dan like video ini pada layar depan tampilan Lazada Seller teman-teman pilih sebelah kanan ada menu atur produk selanjutnya klik tambah produk kemudian di layar depan akan muncul tampil permintaan untuk mengisi data-data keterangan produk seperti ada yang di layar paling atas yaitu menu permintaan unduh foto produk disini saya udah sediakan 3 foto atau gambar produk yang telah diedit selanjutnya teman-teman tinggal unduh setelah teman-teman unduh sekaligus 3 foto yang akan ditampilkan di toko maka selanjutnya teman-teman mengisi nama atau judul produk disini nama produk saya tulis dengan judul blazer wanita terbaru COD baju blazer kerja gaya Korea jaket cewek-cewek kualitas import usahakan judul produk dioptimasi sebelumnya dengan suku kata mencapai 255 suku kata disini saya hanya mencontohkan beberapa suku kata saja setelah selesai nama produk dibuat selanjutnya pilih kolom yaitu mengisi kategori produk sesuai produk yang teman-teman jual masih di layar utama kita sekarang mengisi kolom yang belum terisi antara lain yaitu nama merek jika tidak ada merek cukup ditulis no brand setelah itu jenis kerah tipe jaket dan bahan pakaian terbuat dari apa kalau ingin terperinci lagi keterangan produk teman-teman tinggal klik keterangan informasi lainnya semua kolom itu teman-teman bisa isi sesuai produk yang akan dijual sekarang kita masuk pengaturan berikutnya yaitu harga, stok, dan variasi produk kalau ada kita mulai dengan klik tambah produk 1 berisi informasi tentang keterangan varian anda pilih varian warna disini kebetulan produk yang mau di upload mempunyai 3 warna yaitu warna hitam, putih, dan merah setelah selesai langkah selanjutnya pilih tambah produk 2 berisi informasi varian ukuran produk kita pilih tanda ukuran internasional pilih satu persatu ukuran yang diinginkan pertam ukuran ML disini ukuran produk yang di upload adalah 2 ukuran yaitu ML dan XL cara kliknya pelan-pelan saja pilih satu persatu ukuran yaitu ML enter kemudian pilih kembali ukuran XL karena upload produk di Lazada sedikit berat urutan selanjutnya yang akan diisi adalah keterangan tentang harga produk diskon harga jika ada jumlah stok barang dan terakhir keterangan SKU produk teman-teman bisa mengisinya secara otomatis dan juga bisa diisi secara manual yaitu satu persatu disini kita mengisi secara otomatis yaitu pada kolom paling atas setelah selesai semuanya kita tekan dan klik terapkan untuk semua kategori maka otomatis data tentang harga data tentang stok dan data tentang SKU akan terisi otomatis sekarang kita masuk di deskripsi atau keterangan produk disini juga bisa kita isi manual maupun otomatis kita pilih otomatis yaitu lori cat setelah diklik lori cat maka layar desktop teman-teman akan berubah seperti yang terlihat sekarang dengan lori cat produk kita akan terlihat lebih jelas dan akan menambah keyakinan pembeli terhadap produk yang kita jual next kita pilih menu gambar dan klik maka akan dialihkan ke folder tersimpan tempat kita upload foto produk kita pilih dan pilih salah satu saja foto yang menarik disini saya pilih foto variasi warna putih dan klik dua kali maka foto akan terupload pada kondisi ini terlihat tinggi modul terlihat kecil ya untuk merubahnya kita lihat sebelah kanan kita ubah ukuran piksel dari sebelumnya ukuran 350 piksel kita ganti jadi 750 piksel maka tinggi modul akan berubah nah kalau teman-teman ingin menambah produk kembali maka tekan tanda plus yang ada di layar kemudian klik dan pilih yang paling tengah yaitu tambah foto maka akan muncul tampilan modul halaman baru kemudian klik aja di dalam modul nanti akan muncul paling atas menu baru klik dan pilih menu unggah baru dan akan dialihkan ke folder tempat penyimpanan foto produk disini saya pilih warna hitam teman-teman pada layar desktop terlihat jelas ya untuk menyesuaikan foto agar sesuai style yang kita inginkan pada sebelah kanan disini saya coba ubah tinggi modul dari 350 piksel diubah menjadi 450 piksel mari kita tambahkan produk kembali caranya yaitu paling pojok kiri atas di dalam modul klik duplikat klik dan upload kembali foto produk warna merah dan open maka di layar terlihat 3 foto telah ditambahkan di halaman deskripsi ukuran piksel antara foto pertama dan foto kedua sengaja kita bedakan tergantung selera kita terakhir kita sekarang menambahkan keterangan foto caranya sama seperti telah kita ulas tadi klik teks disini ukuran tulisan ukuran 32 klik di dalam lingkaran yang ada tulisan teks kemudian kita bisa mulai mengetik secara manual atau bisa juga kita copy tulisan yang telah kita simpan sebelumnya kemudian paste ukuran tinggi modul udah kita ubah dari 200 pixel ke ukuran 1300 pixel ini dilakukan supaya tulisan bisa terisi dan terbaca secara keseluruhan setelah secara keseluruhan deskripsi telah kita edit maka simpan lihat di pojok kanan atas kemudian klik dan simpan setelah itu kita mengisi kolom yaitu berat barang beratnya kita isi 200 gram dan ukuran paket panjang lebar dan tinggi paket itu disesuaikan saja berat paket diketik titik jangan koma ketik 0.2 kemudian panjang paket 0.1 dan tinggi paket 0.1 langkah terakhir adalah tekan tombol simpan dan tampilkan maka produk teman-teman siap untuk dijual sekarang kita buka kembali hasil upload di laptop dan di hp pertama coba kita buka hasil upload produk dengan loriket di hp teman-teman hasilnya seperti yang terlihat di layar nah yang kedua mari bersama-sama kita lihat hasil upload produk bila dilihat di pc atau laptop terima kasih telah menonton video ini sampai selesai kami akan mengupload video-video selanjutnya yang berkaitan tentang marketplace sampai jumpa kembali bye bye selamat menikmati Terima kasih.